Pemirsa PT Jakarta Propertindo atau JAKPRO saat ini tengah mempercepat pengerjaan Jakarta International Stadium atau JIS. Saat ini kondisi JIS yaitu tengah disinerai ultraviolet atau UV dengan teknologi Lighting Grass Growth yang dapat menjaga kualitas perawatan rumput hibrida yang lebih baik. Lapangan stadion di Indonesia kini semakin bertransformasi yang kerap mencuri perhatian dari tampilan rumputnya. Seperti yang dimiliki Jakarta International Stadium Tanjung Priuk Jakarta Utara yang perawatan rumputnya menggunakan teknologi berstandar Eropa Lightning Grass Growth. Stadion berkapasitas 82.000 penonton itu tidak sembarangan dalam merawat rumput lapangan sebagai arena pertandingan. Sebagaimana diungkapkan Direktur Utama Jakarta Propertindo, JAKPRO, Widi Amanasto, pada Jumat 10 Desember, teknologi lampu dari sinar ultraviolet itu disinari ke seluruh area lapangan dengan mobilisasi teknologi Lighting Grass Growth yang telah teruji membantu pertumbuhan rumput hibrida menjadi lebih baik. Widi ingin kualitas lapangan ciptaan JAKPRO tetap terangkat sempurna, meski kondisi lapangan dalam keadaan tertutup dengan minimnya cahaya yang berpengaruh besar pada pertumbuhan rumput. Ada ultraviolet segala itu yang berpengaruh besar pada standar Eropa semuanya. Apalagi stadion kita itu stadion terbuka, apa, terbuka. Dekat penting untuk kita menyediakan alat yang namanya ultraviolet. Ini adalah teknologi. Teknologi kita sampai kepada operasionalnya, tapi kita punya teknologi. Terlalu makin-makin keadaan konser berapa. Jadi juga kita ada punya alat untuk terbuka. Pada kesempatan itu, DRU JAKPRO juga memastikan kualitas dan kontur rumput hibrida sama dengan yang ada di lapangan latih GIS. Serta mengecek seluruh peralatan audio hingga pencahayaan di GIS sebagaimana target dapat beroperasi seluruhnya pada 11 Desember.